Jokowi menempatkan orang-orang berkompeten di jajaran BUMN. Setelah memasang Ahok sebagai komut Pertamina untuk menurunkan harga BBM dan melawan Mafia Migas, kini giliran Archandra Tahar juga ditempatkan di BUMN Energy. Rupanya Jokowi tidak main-main dalam menghadapi tekanan Mafia Migas, atau kalau di PGN sendiri dikenal dengan sebutan rentegas. Seperti dilansir berita satu, Dalam mensikapi permasalahan harga gas yang dianggap mahal di tingkat end-user, SPPGN mendukung upaya dari pemerintah untuk menghilangkan rentegas yang sangat merugikan rakyat. SPPGN mendesak agar rentegas yang tidak memiliki nilai tambah untuk dibasmi dengan membuat dan mengimplementasikan tata kelola gas yang baik dan adil. SPPGN juga berpendapat bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam membuat holding BUMN di sektor energi. Karena bisa jadi para Mafia Gas selaku pemburu rental akan mendompleng dan memanfaatkan situasi yang ada, termasuk dalam proses pembentukan holding saat ini. Mafia Gas yang terdiri dari para operator dan backing-backingnya, sejatinya adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Penunjukan Archandra sebagai komut PGN juga diharapkan bisa membasmi rentegas seperti Ahok membasmi Mafia Migas. Dilansir dari detik, Ex-Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, resmi jadi komisaris utama PT Perusahaan Gas Negara. Archandra resmi menggantikan IGN Wirat Maja. Pengangkatan Archandra sebagai komut ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PGN yang digelar di Gedung Raha PGAS Jakarta Barat. Kami kenalkan komisaris utama yang baru Pak Archandra yang bergabung per RUPS luar biasa hari ini. Alhamdulillah Pak Archandra bisa bergabung dengan kita ke depannya, kata Direktur Utama PGN Gigi Prakoso. Dalam kesempatan yang sama, Archandra menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden dan seluruh pemegang saham yang telah memilihnya hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan seluruh pemegang saham yang telah memilih saya sebagai komisaris utama PGN mulai hari ini, kata Pak Archandra. Semoga masuknya Archandra bisa memberi gebrakan baru di PGN. Sudah saatnya Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri di sektor energi, mengingat sumber daya alamnya yang berlimpah. Untuk itu dibutuhkan sosok tegas, pendobrak, dan memiliki manuver dalam menghadapi mafia dan rente. Kalau Ahok yang awalnya disebelahkan saja bisa menunjukkan taringnya di Pertamina, apalagi Archandra yang sudah berpengalaman. Apalagi dengan dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengedepankan profesionalitas dan tata kelola perusahaan yang baik. Ini tentu akan menjadi nilai plus. Selamat bekerja Pak Archandra. Terima kasih telah menonton!